Masuki fase pemulihan dan menuju ke era new normal ini, MRT Jakarta memperkenalkan satu sistem protokol yang kita sebut Bank Kit. Jadi protokol Bank Kit. Jadi Bank Kit itu adalah singkatan dari beberapa kata. Bank dan Kit, dua frase. Jadi Bank itu adalah bersih, kemudian aman, nyaman, dan green. Nah protokol-protokol itu kita terapkan. Kalau bersih misalnya soal hygienity. Di public transport itu pastikan bahwa kereta dibersihkan tiga kali sehari, dilakukan disinfektionisasi, kemudian disiapkan hand sanitizer kepada seluruh penumpang. Kalau aman kaitannya dengan kita menyiapkan mekanisme untuk tes temperatur tubuh. Kemudian juga proses edukasi yang kita berikan secara terus-menerus, kampanye baik di kereta maupun di stasiun. Kemudian nyaman. Nyaman ini penting karena kita harus memastikan soal social distancing. Jadi setiap pengguna MRT Jakarta itu harus merasa nyaman bahwa mereka tidak akan terpapar oleh virus corona ketika mereka mengendarai atau naik MRT Jakarta. Jadi maksimum satu kereta itu jumlahnya adalah 60 orang ya. Dan kita berikan marka-marka baik di dalam kereta maupun di luar kereta bagaimana melakukan antrian. Kemudian yang aspek G itu adalah green. Karena walaupun sekarang mungkin orang menghindari transportasi publik, tetapi kita ingin mendorong masyarakat untuk kembali ke transportasi publik dengan mengurangi karbon footprint. Kita suka banget Jakarta sekarang menjadi biru, hijau ya. Karena mobilisasi menjadi kurang. Nah ini yang akan kita promosikan. Nah how-nya itu seperti apa? Kita melakukan B, A, N, G tadi itu adalah dengan KIT. KIT yang pertama K itu adalah kolaborasi. MRT Jakarta nggak bisa melakukan ini sendiri. Jadi kita selain petugas yang bekerja sama, kita menggalang tentu penumpang, mitra-mitra kita, bahkan bangunan-bangunan atau building-building sepanjang jalur MRT Jakarta. Kita mulai mendorong pengenalan fleksibel walking hours. Jadi kita mengundang mereka untuk melihat. Sehingga penumpukan penumpang ini diharapkan tidak terjadi pada peak hours. Ya biasanya kita 7 jam 9 dengan melebarkan ada fleksibel walking hours, kita berharap bahwa peak hours-nya bisa diperpanjang sehingga flat-nya pada saat peak hours itu tidak terlalu padat. Kemudian inovasi. Ini itu adalah inovasi itu kita perkenalkan mekanisme menggunakan berbagai sistem teknologi untuk memastikan layanan MRT itu tetap baik dan yang terakhir itu adalah tata kelola yang baik. Ya apa yang kita lakukan tadi itu harus dilakukan dengan sebuah tata kelola yang baik, akuntabel dan transparan. Jadi kita perkenalkan protokol bangkit. Jadi itu masih yang kita lakukan di MRT Jakarta. Mempersiapkan diri menuju ke new normal. Baik, ini cukup mudah diingat ya Pak William. Metodenya namanya bangkit ini operasi untuk new normalnya. Nah kira-kira untuk operasi bangkit ini nanti akan dilakukan secara serentakkah atau secara bertahap Pak? Ya, jadi sebenarnya komponen ini sudah kita lakukan sebelum pada saat pandemi ya. Misalnya kita mengurangi kereta, kita kemudian melakukan pembatasan, melakukan jumlah penumpang dan seluruhnya itu kita laksanakan. Nah yang ini akan terus kita lakukan karena fase new normal ini adalah fase di mana kita harus beradaptasi dengan situasi bahwa COVID itu masih ada, tetapi kita melakukan pembatasan-pembatasan.